satu sembilan lapan target berapa ambah no? satu kema tiga satu kema tiga ya? bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman kita mau keluarkan sapi monster miliknya mas yoga yang ada di daerah Jember Selatan tepatnya di Desa Sidodadi kecamatan Tempurjo wah ini wah ngeri ya si bolas ini teman-teman pendatang baru ya di sapi ekstrim Jember tebal dan panjang sapinya langsung 1-1 wah kurang dikit teman-teman 100% 1-1 pembentangan ini kalau ya jelas yang ini cukup kau hari ini sudah lebih kembali teman-teman coba oh jahs ya si holas aaah kurang dikit ya kak kunci ya wih kurang dikit temen temen bikin dulu ya tambahnya bentang kunci wih kurang dikit menuju satu-satu bisa satu-satu ya kan? bisa oh jemputkan ya jadi temen temen untuk monitor timbangan itu kalau kena sinar matahari emang gerak bukan monitornya yang rusak wih kurang ronggelu satu sembilan lapan kurang ronggelu itu satu satu eh holas holas kalau mele ngeri si holas si holas dapak naman dapak nampak dapak nampak dapak nampak panjang banget deh posturnya ngeri holas 1 koma 1 ton kurang 2 kilo 2 kilonya tadi yang keluar ya letongnya ini perawanan berapa bulan? 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 wah sudah ada kenaikan satu kinta lebih ini ya jadi 5 bulan rawatan di kandangnya mas yoga bisa tembus satu-satu masuk di BB9 up memang panjang sabinya holas ini panjang banget panjang panjang dan tebal oh jondek sepian cakep sapinya teman-teman wah ini kayak wong mas yoga ini sapi holas ini untuk comboran berapa bag sekali nyombor 2 bag kalau comborannya tebal banget sabi ini gemoy wah kayak sepur panjang panjang kalau tingginya tidak terlalu ya panjangnya sapinya wah beletok teman-teman lebih hujan ya kemarin daerah Jember sejenis sama bintang sakti jas kita keluarin si satunya ya gak kunci kunci teman-teman berapa itu 869 869 869 12 2 pasang ayo turun musok si mental 2 ekor di kandang sederhana miliknya cakep sapinya p2 ternyata ini merupakan kakak dari bilkis betul bedet belgian yang kemarin juara di kontes tulung agung yang ada di kandangnya Pak Abbas ini kakaknya kakak nomor berapa kakak kedua kakak pertamanya sudah dijual sama ini mirip-mirip kaki-kaki masih kokoh 86 p2 869 kalau comboran sama ya di kandang pakai ampas sama bekatul masuk dua pasang kakak wah lehernya itu cos hmm cakep-cakep sapinya sini produk cember ya jadi untuk sapi dua ekor kasi 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 oh berarti ini kalau ada yang minat dilepas ya Pak betul-betul pokoknya ada kecocokan harga kalau ini untuk BB1 ton di iduladah insyaallah bisa ya karena masih potensi sabinya muda lehernya kok galon wah itu kok kok pegang bang Hai wih ya 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 ganteng lagi ini ya istimewa teman-teman yang holas wah si holas teman-teman minta lari wah yuk 1,1 teman-teman itu Bano ya yang punya atau ownernya mungkin ini jadi sapi terbesar ya Mbak No terbesar selama ngerawat sapi ya BB-nya tembus 1,1 ini kalau enggak salah targetnya Mbak No itu 1,2 atau 1,3 nantinya ini gimana Mbak No mau dijumbukkan lagi Mbak No terus ya target berapa Mbak No 1,3 1,3 ya wah jas jadi punya semangat pengen cetak sapi monster ya wah sapinya cakep ini teman-teman untuk kaki-kaki pakai tas kaki ya maksudnya putih bulunya wah oleng sapi panjangnya sapi ini emang istimewanya itu dipanjangnya kalau tebal juga lumayan kalau panjangnya istimewa super panjang kalau tingginya tidak terlalu panjang tingginya tidak terlalu tinggi ya mungkin di kisaran seratus lima puluhan teman-teman ini wah ngeri dos gandos ini rawatan pakai ampas dan begatul saja bisa cetak 1,1 ton jadi adeginya sapi ini sekitaran perharinya masuk di setengah kilo ya teman-teman karena ini penimbangan hampir dua bulanan waktu minbang awal itu 1 ton 76 dan sekarang sudah ada di 1 ton 1,1